Nomor 1 Pada soal nomor 1 disajikan sebuah text announcement atau pengumuman Pada soal tersebut, announcement-nya mengenai the registration deadline for the spring semester Soal nomor 1 Besides filling in the registration form, the students have to Pilihannya A. Bring the registration form B. Accept the administration receipt C. Complete the registration payment D. Offer the spring semester subject E. Make an acceptance form to the administration Pada text announcement tersebut, jelas dinyatakan bahwa siswa harus Complete your registration form in the administrative office On the first floor between the hours of 8.30 am and 6.30 pm Payment must be made at the time of registration So, bring your administration receipt or you will not be accepted Yang artinya, lengkapi formulir pendaftaranmu pada kantor administrasi di lantai pertama antara jam 8.30 pagi sampai jam 6.30 sore Pembayaran harus dilakukan pada saat registrasi Jadi, bawah tanda terima administrasimu atau kamu tidak akan diterima Maka jawaban yang tepat adalah pilihan C Yaitu, complete the registration payment Nomor 2 Pada soal nomor 2 disajikan sebuah teks surat Dari teks tersebut, dapat diketahui bahwa surat tersebut berasal dari Ana kepada pamannya yaitu Uncle Bill Isi dari surat tersebut adalah Pada paragraf 1 Ucapan terima kasih dari Ana kepada pamannya Karena telah memberikan French gokeribuk Sedangkan paragraf kedua Berisi tentang Harapan Ana kepada paman dan bibinya Auntie Susan Agar mereka bisa merayakan Natal dengan baik Disitu juga dinyatakan bahwa Titer lokal di tempat Ana Sedang memproduksi A Christmas Carol Sedangkan pada paragraf ketiga Dinyatakan mengenai Rencana Ana Mengenai universitasnya Dimana dia harus kembali ke universitasnya minggu depan Disitu juga dinyatakan bahwa Dia akan menghadapi Final exam Maka dia harus belajar dengan keras Pada paragraf 3 Juga dinyatakan bahwa Ana tidak yakin apa yang harus dilakukan Begitu dia mendapatkan gelarnya Soal nomor 2 From the letter It can be concluded that Ana Pilihan jawabannya A. Is the daughter of Bill B. Celebrates Christmas with Susan C. Will face final exam D. Assure what to do after he gets the degree E. Change the local teacher Dari pilihan jawaban yang tersedia Jelas bahwa Pilihan jawaban yang paling sesuai adalah Pilihan jawaban C Yaitu Ana Will face final exam Nomor 3 Pada soal nomor 3 Disajikan sebuah teks iklan Iklan tersebut berisi Convenience to shops, restaurants, hotels, and business service Untuk pemasanannya Disuruh menghubungi nomor yang tersedia Soal nomor 3 The good point about the office suite is Pilihan A. Furnished Atau dilengkapi dengan isinya B. Available in one type size Artinya Tersedia dalam satu jenis tipe C. Far from public places Yang artinya Jauh dari tempat umum D. Several blocks away from subway stop Yang artinya Beberapa block jauhnya dari pemberhentian subway E. Easy to reach for commuters Yang artinya Mudah dicapai bagi orang yang suka pepergian Dari pilihan jawaban yang tersedia Jelas bahwa pilihan yang paling tepat adalah pilihan I Yaitu Easy to reach for commuters Nomor 4 Pada soal nomor 4 Disajikan sebuah teks pesan Teks tersebut berisi tentang undangan Yang digirimkan oleh Alex Kepada Mr. Patrick Undangan tersebut merupakan undangan Candlelight Party Untuk perayaan Cold Anniversary Dari orang tua Alex Diadakan di Grandious Ballroom of Sunstar Hotel Pada tanggal 10 Juli 2015 Jam 19.30 Dengan dress code Untuk cowok hitam Sedangkan cewek Emas Pada undangan tersebut Mr. Patrick disediakan 4 kursi Sehingga dia diminta untuk datang dengan istri dan kedua anaknya Pertanyaan nomor 4 Who is the inviter? Yang artinya Siapa pengundangnya? Pilihan jawaban yang disediakan A. Mr. Patrick B. Mr. and Mrs. Smith C. Alex D. Mrs. Patrick D. Mrs. Patrick Wikileaks Di mana Wikileaks Menyatakan bahwa CD with the blockade Intended to raise money to keep the online transparency advocates approved Pada paragraf kedua Dinyatakan bahwa CD tersebut akan menyajikan 12 lagu Sedangkan paragraf ketiga Dinyatakan It is the latest attack outside the secret posting business for Wikileaks Pertanyaannya What is mean? By the latest attack outside the secret posting business for Wikileaks Pilihan jawabannya disediakan yaitu A. The website business of Wikileaks B. The TV show called The World Tomorrow C. The social network called Friends of Wikileaks D. The music CD called Beat the Blockade E. The electronic box for secret documents Dari paragraf ketiga It yang dimaksud adalah Beat the blockade CD Maka jawaban yang tepat adalah pilihan D The music CD called Beat the Blockade Nomor 6 Pada soal nomor 6 disajikan sebuah teks biografi Biografi yang disajikan yaitu biografi Stephen Paul Jobs Pada biografi ini Diteritakan dari Steve Jobs Dilahirkan sampai dia berhasil mendirikan Apple Computers Pertanyaan nomor 6 Pilihan jawabannya disediakan A. He learned it from John Daly B. He took apart electronics C. His father encouraged him D. Steve was niak introduce it to him E. Paul Jobs taught him Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa ditemukan pada paragraf kedua Dimana pada para begraf kedua dinyatakan As an infant, Steve was adopted by Clara and Paul Jobs And named Stephen Paul Jobs Clara worked as an accountant And Paul was a cost guard veteran and machinist The family lived in a mountain view within California, Silicon Valley As a boy, Jobs and his father would work on electronics in the family village Paul would show his son how to take apart and reconstruct electronics A hobby which instilled confidence, tenacity, and mechanical prowess in young jobs Maka dapat disimpulkan bahwa pilihan yang paling tepat adalah Pilihan A Yaitu Paul Jobs taught him Nomor 7 Pada soal nomor 7 disajikan sebuah teks biografi Dalam hal ini, biografi tentang Picasso Dari kenapa dia menjadi artis yang terkenal Atau artis yang penting pada tahun 1900-an Sampai kematiannya pada tahun 1973 Pertanyaannya Why did Picasso become so popular? Because Yang artinya, kenapa Picasso menjadi sangat terkenal? Karena Pilihan jawaban yang disediakan yaitu A He was the most outstanding artist of the 1900s Yang artinya Dia adalah artis yang paling terkenal pada tahun 1900-an B He was known for his great paintings Yang artinya Dia terkenal untuk lukisannya yang hebat C He painted in traditional style Yang artinya Dia melukis dengan gaya tradisional D He was son of an art teacher Yang artinya Dia adalah anak laki-laki dari seorang guru gambar E He studied in art school Yang artinya Dia belajar di sekolah seni Pada paragraf 1 Dinyatakan Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 1900s He is best known for his paintings Almost every style in modern art is represented in Picasso's work Yang artinya Picasso adalah salah satu dari artis yang paling terkenal dan penting pada tahun 1900-an Dia paling terkenal akan lukisannya Hampir setiap gaya dari seni modern itu diwakili oleh karyanya Picasso Dari pernyataan tersebut Dapat disimpulkan bahwa Pilihan jawaban yang paling sesuai Yaitu He was known for his great paintings Nomor 8 Pada soal nomor 8 disajikan sebuah teks prosedur Dalam hal ini disajikan sebuah tata cara Membuat puding beras Pertanyaan dari nomor 8 How many ingredients do we need to make rice pudding? Yang artinya Berapa banyak bahan yang kita butuhkan untuk membuat puding beras? Pilihan jawaban yang disediakan yaitu A. 4 B. 12 C. 6 D. 11 and a quarter E. 7 Dari teks Bisa diketahui bahwa banyaknya bahan yang dibutuhkan ada 6 Jadi jawaban yang paling tepat yaitu pilihan C 6 Nomor 9 Pada soal nomor 9 disajikan sebuah teks recount Pada teks tersebut kita bisa mengetahui bahwa Sang penulis dipaksa oleh ibu dan ayahnya untuk jalan-jalan sore bersama dengan kedua saudara perempuannya Sang penulis sangat tidak menikmati jalan-jalan tersebut karena situasinya sangat dingin Kemudian tiba-tiba ibunya datang membawakan minuman hangat Yang membuat sang penulis lega dan senang Pertanyaan nomor 9 The teks suggest that the writer Blah-blah-blah-blah Yang artinya Tekst tersebut menyatakan bahwa Sang penulis Blah-blah-blah-blah Pilihan jawaban yang disediakan yaitu A. Felt released and happy after all Yang artinya Merasa lega dan senang akhirnya B. Hated his parents Yang artinya Membenci orang tuanya C. Walked with his parents Yang artinya Berjalan dengan orang tuanya D. Wanted to take a walk with his sister Yang artinya Ingin jalan-jalan dengan saudaranya E. Was unconscious Yang artinya Tidak sadarkan diri Dari pilihan jawaban yang disediakan Jelas bahwa pilihan yang paling sesuai Yaitu pilihan A Felt released and happy after all Nomor 10 Pada soal nomor 10 Disajikan sebuah teks narratif Atau teks cerita Teks narratif tersebut Menceritakan tentang gadis kecil Yang tinggal bersama ibunya Mereka sangat miskin Sehingga suatu ketika Sang gadis kecil pergi ke hutan Dimana dia bertemu dengan wanita tua Yang memberinya sebuah little pot Ketika dia mengucapkan Cook little pot Cook Pot tersebut akan memasak Sebuah Bubur yang manis Dan ketika dia mengatakan Stop little pot Maka pot tersebut akan berhenti memasak Kemudian Sang gadis membawa pulang pot tersebut Ke rumah Sehingga mereka bebas dari Kemiskinan dan kelaparan Dan mereka dapat memakan Bubur yang manis Sesering apapun yang mereka inginkan Suatu ketika Sang gadis harus pergi Kemudian ibunya yang ingin memasak Mengatakan Cook little pot cook Dan dia Dan pot tersebut Memasak Bubur yang manis Sampai Sang ibu Memakannya Dengan sangat puas Tetapi sayangnya Sang ibu tidak tahu Bagaimana Menghentikan Pot tersebut Untuk memasak Jadi pot tersebut Terus memasak Bubur Sampai dia Tumpah-tumpah Memenuhi rumah Memenuhi jalan Dan seluruh desa Dan ketika sang anak pulang Sang anak mengatakan Stop little pot Langsung Sang pot Berhenti memasak Dan siapapun yang ingin Kembali ke desanya Harus memakan Bubur yang ada di jalan Untuk bisa pulang Ke rumahnya masing-masing Pertanyaannya What might happen If the girl Had not gone out When her mother Started to cook Yang artinya Apa yang mungkin terjadi Jika sang gadis Tidak pergi Ketika Ibunya Mulai memasak Pilihan jawaban Yang disediakan Yaitu A Her mother would not be in hunger Yang artinya Ibunya tidak akan kelaparan B They would be still in poverty and hunger Yang artinya Mereka akan masih Dalam kemiskinan dan kelaparan C She would not be given Little pot By the aged women Yang artinya Dia tidak akan diberi Pot kecil Oleh wanita tua itu D They would have enough porridge To eat Yang artinya Mereka akan punya cukup bubur Untuk dimakan I The little girl would stop little pot From working Yang artinya Sang gadis kecil Akan menghentikan Little pot Dari Begerja Maksudnya menghentikan Untuk memasak Dari pilihan jawaban Yang tersedia Jelas bahwa Jawaban yang paling sesuai Dengan teks Yaitu Pilihan I The little girl Would stop little pot From working Nomor 11 Pada soal nomor 11 Disajikan sebuah Teks naratif Teks tersebut Menceritakan Seekor Kledai Milik seorang laki-laki Yang jatuh ke lubang yang dalam Sang laki-laki Tidak dapat mengeluarkannya Bagaimanapun caranya Sehingga dia memutuskan Untuk mengubur Sang keledai Itu hidup-hidup Dia menuangkan Tanah Ke Arah keledai Dari atas Sang keledai Merasakan Tuangan tanah tersebut Kemudian dia Bergerak-gerak Sehingga Dia bisa naik Ke atas tanah tersebut Semakin banyak tanah Dimasukkan Semakin bisa naik-naik-naik Dan kemudian Dia bisa Keluar dari lubang tersebut Dan akhirnya Dia bisa merumput Di padang Rumput Pertanyaannya Nomor 11 What is the moral value Of the story above Yang artinya Apa nilai moral Dari cerita di atas Pilihan yang disediakan Yaitu A Different treatment Gives different result Yang artinya Perlakuan yang berbeda Akan memberikan Hasil yang berbeda B You will get what you give Yang artinya Kamu akan mendapatkan Apa yang kamu berikan C Do the right thing In the right time Yang artinya Lakukan hal yang benar Di waktu yang benar Hal yang tepat Di waktu yang tepat D Learn your problem To reach the success Yang artinya Pelajari masalahmu Untuk mencapai kesuksesan E Leave the useless thing behind Yang artinya Tinggalkan hal yang tidak berguna Dari pilihan jawaban Yang disediakan Nilai moral Yang paling sesuai Dengan cerita tersebut Adalah Pilihan D Learn your problem To reach the success Soal nomor 12 Pada soal nomor 12 Disajikan sebuah teks deskriptif Dalam teks tersebut Dideskripsikan Komodo Dragon Indonesia Pertanyaan dari nomor 12 What is Komodo Lizard called Komodo Dragon? Yang artinya Kenapa Kadal Komodo disebut sebagai Naga Komodo? Pilihan jawaban yang disediakan Yaitu A It lives in Komodo Island Yang artinya Dia tinggal di pulau Komodo B It is a mysterious lizard Yang artinya Dia merupakan Kadal yang misterius C It is the largest lizard Yang artinya Dia merupakan Kadal yang terbesar D It looks ferocious Yang artinya Dia kelihatan galak E It is a predator Yang artinya Dia seorang predator Atau dia Seekor predator Dari paragraf pertama Diketahui bahwa The Komodo dragon The Komodo dragon truly lives up to its name Being the largest species of lizard ever known And capable of growing up to 3 meter in length And weighting up to 70 kilogram Yang artinya Naga Komodo Benar-benar hidup dari namanya Menjadi Spesies terbesar Dari Kadal Yang pernah Diketahui Dan Mampu mencapai Panjang 3 meter Dengan berat Sampai 70 kilogram Dari situ Dapat disimpulkan Bahwa Jawaban yang paling tepat Adalah It is the largest lizard Nomor 13 Pada soal nomor 13 Disajikan sebuah teks report Pada teks tersebut Dideskripsikan Mengenai Kerajinan lokal Di Indonesia Dari teks tersebut Dapat diketahui bahwa Paragraf pertama Menyajikan kerajinan dari Yogyakarta Yaitu The puppet made from leather Atau Wayang yang terbuat dari kulit Silver smithing Atau Kerajinan perak And Batik industry Atau Kerajinan batik Pada paragraf kedua Disajikan kerajinan dari Solo dan Pekalongan Which are also famous For kind batik Yang juga terkenal Akan batiknya Sedangkan pada Paragraf ketiga Diperkenalkan Kerajinan dari Cirebon Yaitu Bamboo and Ratan Atau Bambu dan Rotan Selain Bambu dan Rotan Juga tersedia Bambu And Mendong Yang Bisa dibuat jadi Basket Fence Mets Etc Yang juga terkenal Di Tasik Malaya Pada paragraf keempat Disajikan kerajinan dari Bandung Dimana Terkenal akan Industri sepatunya Untuk pasar lokal Maupun untuk ekspor Yaitu di Cibaduyut Selain sepatu Juga ada Wayang Yang terbuat dari Kayu Dan Kain Pertanyaan Nomor 13 We know from the Text that Yang artinya Kita tahu Dari text Bahwa Pilihan jawabannya Yang disediakan Yaitu A West Java Produce The Best Ratan Industry Yang artinya Jawa Barat Menghasilkan Industri Rotan Terbaik B Good Batik And Kain Can Also Be Found In West Java Yang artinya Batik Dan Kain Yang Baik Juga dapat Ditemukan Di Jawa Barat C Indonesia Is Rich In Traditional Art Products Yang artinya Indonesia Kaya Akan Produk Seni Tradisional D Central Java Is Rich In Leather And Product And Batik Yang artinya Jawa Tengah Itu Kaya Akan Produk Kulit Dan Batik I Indonesia Is Famous For Its Batik And Leather Puppets Yang artinya Indonesia Terkenal Akan Batik Dan Wayang Kulitnya Dari Pilihan Jawaban Yang tersedia Jawaban Yang paling Sesuai Untuk Teks Tersebut Adalah Bilihan Jawaban C Yaitu Indonesia Is Rich In Traditional Art Products Nomor 14 Pada soal Nomor 14 Disajikan Sebuah Teks Eksposisi Pada soal Nomor 14 Teks Tersebut Berisi Tentang Industri Pariwisata Yang semakin Berkembang Baik Di Negara Yang Berkembang Maupun Negara Yang Maju Pada Paragraf Kedua Dinyatakan Dampak Negatif Dari Industri Pariwisata Yaitu Yang pertama There is The increasing Crime rate Meningkatnya Tingkat Kejahatan Yang kedua Yaitu Mengenai Kesehatan How Dimana Turis yang Pembergian dari Satu tempat Ke tempat Lain Memungkinkan Membawa Kuman Atau Penyakit Yang bisa Menular Ke Penduduk Lokal Maupun Ke Orang Lain Yang ketiga Masalah Natural Environment Atau Lingkungan Alam Dimana Bisa Terancam Dengan Kehadiran Terlalu Banyak Pengunjung Pertanyaan Nomor 14 Yaitu Why does The natural Environment Become One Of The serious Problems Associated With The faster Plains And Cheaper Flight Because Yang artinya Kenapa Lingkungan Alam Menjadi Salah Satu Masalah Yang Serius Yang Dihubungkan Dengan Semakin Cepatnya Pesawat Dan Semakin Murahnya Penerbangan Karena Pilihan Jawaban Yang Disediakannya Yaitu A It Easily Started An Epidemic Before Their Illness Was Diagnosed Yang Artinya Sangat Mudah Untuk Memulai Epidemic Sebelum Penyakit Mereka Didiagnosa Yang B It Can Be Destroyed By Too Many Visitors Yang Artinya Itu Dapat Dirusak Oleh Terlalu Banyaknya Pengunjung C The Health Problem Will Increase Yang Artinya Masalah Kesehatan Akan Meningkat D They Carry Visible Items Of Wealth Yang Artinya Mereka Membawa Barang-barang Kekayaan Yang Bisa Terlihat E It Can Increase Crime Rate Yang Artinya Ini Dapat Meningkatkan Tindak Kejahatan Dari Pilihan Jawaban Jawaban Yang Paling Sesuai Untuk Pertanyaan Tersebut Adalah Yang B It Can Be Destroyed By Too Many Visitors Soal Nomor 15 Pada Pada Soal Nomor 15 Disajikan Sebuah Text Discussion Atau Text Diskusi Dari Text Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Hal Yang Dipicarakan Adalah Mengenai Tenaga Nuklir Dimana Tenaga Nuklir Memiliki Beberapa Keuntungan Dan Kerugian Dari Sagi Keuntungannya Yaitu Nuklir Itu Efisien Yang Kedua Hanya Membutuhkan Tempat Kecil Dibandingkan Dengan Tenaga Panas Bumi Yang Ketiga Tenaga Nuklir Atau Sumber Dayanya Nuklir Itu Tersedia Dalam Banyak Jumlahnya Di seluruh Dunia Sehingga Habisnya Juga Akan Lama Di Sisi Lain Kerugiannya Antara Lain Mengenai Keamanannya Selain itu Mengenai Kebocorannya Kemudian Barang sisanya Atau Sampahnya Itu Masih Bersifat Radioaktif Sehingga Bisa Membuat Polusi Bagi Tanah Air Atmosfer Dan Sumber Daya Alam Lain Selain itu Juga Butuh Banyak Air Untuk Mendinginkannya Pertanyaannya Nuklir Radiation Can Be Attract To The Environment By Way Of Yang Artinya Radiasi Nuklir Itu Bisa Menjadi Ancaman Bagi Lingkungan Dengan Cara A Leaking It In An Excedent Yang Artinya Membocorkannya Dalam Sebuah Kecelakaan B Emitting Greenhouse Gases Yang Artinya Mengeluarkan Gas Rumah Kaca C Using Water To In Nuklir Reaction Yang Artinya Menggunakan Air Untuk Mendinginkan Reaksi Nuklir D Needing More Uranium From The Nature Yang Artinya Membutuhkan Lebih Banyak Uranium Dari Alam E Requiring Areas Large Enough To Build The Plan Yang Artinya Membutuhkan Area Yang Cukup Besar Untuk Membuat Pembangkit Dari Pilihan Jawaban Yang Tersedia Jelas Bahwa Jawaban Yang Paling Sesuai Adalah Pilihan A Diking It In An Excedent Nomor 16 Pada Soal Nomor 16 Disajikan Sebuah Text Discussion Atau Text Diskusi Pada Soal Nomor 16 Tersebut Yang Didiskusikan Adalah Masalah Begar Atau Pengemis Dari Paragraf Kedua Dapat Diketahui Bahwa Paragraf Kedua Berisi Tentang Efek Positif Atau Advantages Dari Beggars Sedangkan Paragraf Ketiganya Mengarangai Disadvantages Atau Efek Negatif Dari Beggars Pertanyaan Dari Soal Nomor 16 What What do you think About The men Who Transport Figars From Their Village To The City Yang Artinya Bagaimana Menurutmu Mengenai Orang Yang Mentransportasikan Para Pengemis Dari Desa-desa Mereka Ke Kota Pilihan Jawaban Yang Disediakan Yaitu A He Is Generous Yang Artinya Dia Yaitu Dirmawan B He Is Exploitative Yang Artinya Dia Yaitu Exploitative C He Is A Travel Legend Yang Artinya Dia Merupakan Agen Perjalanan D He Is Their Protector Yang Artinya Dia Adalah Pelindung Bagi Pengemis Itu E He Is Doing Business Yang Artinya Dia Melakukan Bisnis Jawabannya Bisa Ditemukan Pada Paragraf Kedua Dimana Dinyatakan A man In a rural area Takes them to the city With his truck In the morning And pick them up In the afternoon They have made An agreement To share What they get Yang artinya Laki-laki Di daerah Pedesaan Membawa Orang-orang Desa Itu Ke Kota Dengan Truck Di pagi Hari Dan Menjebut Di sore Hari Mereka Membuat Kesepakatan Untuk Membagi Apa Yang Mereka Dapatkan Dari Hal tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Jawaban Yang Paling Sesuai Adalah Bahwa Laki-laki Tersebut Exploitatif Jadi Jawaban Yang Tepat Yaitu Bilihan B Nomor 17 Pada soal Nomor 17 Disajikan Sebuah Teks Review Yaitu Teks Yang Menilai Sebuah Karya Baik Itu Karya Lukis Buku Film Novel Maupun Lagu Pertanyaan Soal Nomor 17 Yaitu The text Is a review Of a Bla 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 Yang Artinya Teks tersebut Merupakan Review Dari Sebuah Bla 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 Pilihan Jawaban Yang Disediakan Yaitu A Song Atau Lagu B Book Atau Buku C Novel Atau Novel D Movie Atau Film E Painting Atau Lukisan Dari Paragraf Ketiga Teks Tersebut Jelas Bahwa Yang Dibicarakan Adalah The Film Maka Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan D Movie Soal Nomor 18 Pada Soal Nomor 18 Disajikan Sebuah Text Explanation Yaitu Tentang How Market Works Bagaimana Cara Kerja Pasar Soal Nomor 18 Yaitu According To Law Of Demand The Quantity Of Consumption And Production Of Goods Is Determined By Yang Artinya Menurut Hukum Permintaan Kuantitas Konsumsi Dan Produksi Suatu Barang Itu Ditentukan Oleh Pilihan Jawabannya A The Price Atau Harga B The Demand Atau Permintaan C The Supply Atau Supply D The Market Atau Pasar E The Economy Atau Ekonomi Hal Tentang Law Of Demand Dapat Ditemukan Pada Paragraf Ketiga Pada Paragraf Ketiga Dinyatakan Bahwa Hubungan Antara Harga Dan Kuantitas Yang Diminta Itu Sangat Universal Yang Disebut Sebagai Law Of Demand Hukum Ini Menyatakan Bahwa Ketika Semuanya Setara Yaitu Ketika Harga Barang Naik Dan Kuantitasnya Akan Menurun Dan Ketika Harga Itu Turun Kuantitas Permintaan Akan Naik Maka Dapat Disimpulkan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan A Nomor 19 Pada Soal Nomor 19 Disajikan Sebuah Jembal Sentence Dimana Para Siswa Diminta Untuk Menyusun Kalimat Sehingga Membentuk Sebuah Paragraf Yang Padu Kalimat 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 Tersebut Yaitu Making Ice Cream Without Mesin Yaitu Tata Cara Membuat Ice Cream Tanpa Mesin Yang Kalimat Pertama First of all Prepare your Ice Cream Mixture And then Chill it Over An Ice Bat Yang Artinya Pertama Siapkan Campuran Es Krim Kemudian Dinginkan Di Tempat Es Yang Yang Kedua Continue To Check The Mixture In The Freezer Every 30 Minutes Steering Figorously As It's Freezing Yang Artinya Terus Check Campuran Tersebut Di Freezer Setiap 30 Menit Terus Aduk Ketika Dia Mulai Membeku Yang Ketiga Keep Checking Periodically And Stir Until The Ice Cream Frozen Yang Artinya Terus Check Secara Periodic Dan Aduk Sampai Es Krim Tersebut Membeku Yang Keempat After 45 Minutes Remove It From The Freezer And Stir It Figorously With A Spatula Or Whisk Yang Artinya Setelah 45 Menit Ambil The Freezer Dan Aduklah Dengan Spatula Yang Kelima Next Pour Your Caster Mixer In A Deep Baskin Dish And Put It In The Freezer Yang Artinya Kemudian Tuangkan Campuran Ketempatnya Dan Letakkan Ke Freezer Yang Keenam The Last Step Transfer The Ice Cream To The Covered Storage Container Until Ready To Serve Yang Artinya Langkah Terakhir Pindahkan Ice Cream Ke Tempat Tertutup Sampai Siap Untuk Disajikan Dari Kalimat Kalimat Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Susunan Yang Paling Sesuai Yaitu Pilihan A Yaitu 1 5 4 2 3 Dan 6 Soal Nomor 20 Pada Soal Nomor 20 Disajikan Sebuah Close Passage Atau Text Rumpang Disini Siswa Diharapkan Mampu Mengisi Titik-titik Dengan Kata Yang Tepat Makna Dari Kalimat Soal Yaitu Ketika Dia Berdiri Di Tepi Air Sedih Akan Kehilangannya Merkuri Blah Blah Dan Menanyakan Alasan Kesedih Dari Pilihan Jawaban Yang Disediakan Yaitu A Emerge Yang Artinya Keluar Dari B Appeared Yang Artinya Muncul C Whispered Yang Artinya Berbisik D Optioned Yang Artinya Memilih E Suggested Yang Artinya Menyarankan Dari Pilihan Jawaban Yang Disediakan Kata Yang Paling Tepat Untuk Melengkapi Titik-titik Tersebut Adalah Appeared Maka Jawaban Yang Paling Sesuai Adalah Pilihan B Dari E Di Tepat